Assalamualaikum hari ini aku membuat cemilan stick dari kentang dan keju ikuti terus videonya di like dulu subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan teman teman bahan-bahan yang disiapkan 1 sendok teh kaldu penyedap 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam ada tepung maizena 100 gram setengah balok keju sedar yang diparut 1 batang daun bawang setengah kilo atau 500 gram kentang lahan utamanya kita kupas dulu kentangnya teman teman bila sudah di kupas semuanya kita cuci bersih kemudian kita potong menjadi kecil seperti dadu ya teman teman dipotong semuanya hingga selesai kemudian kita panaskan panci dan kita masukkan potongan kentang tadi kita tutup panci dan dikukus hingga 15 menit sambil menunggu kita iris-iris daun bawang disini ini saya pakai 1 batang ini kita haluskan ya kira sudah 15 menit dan dikira sudah lunak kita angkat kentangnya masukkan kentang yang tadi ke dalam wadah yang agak besar kemudian kita haluskan lagi dengan ulekan atau bisa pakai garpu atau alat yang lain ya teman teman yang terpenting kentangnya menjadi halus bila dikira sudah halus dan lembut kita masukkan bumbu halusnya lada menyedap dan garam kita aduk-aduk merata hingga tercampur ya teman-teman kemudian dilanjutkan keju parutnya kita masukkan dan kita aduk rata kembali lagi dilanjutkan dengan irisan daun bawang kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata kentang kentang dan daun bawang terakhir kita masukkan tepung maizena teman-teman dan diaduk-aduk lagi hingga merata kentang 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 bisa digilas dengan penghilingan nah bila sudah rata kita buka plastiknya dan bisa kita potong-potong ini potongnya boleh ukuran berapa aja ya, boleh kecil boleh besar cuma ini adonnya agak rapuh, jadi harus hati-hati teman-teman dalam memindahkan ke wajan kita masukkan ke dalam api sedang minyak yang sudah dipanaskan menaruhnya dengan pelan-pelan teman-teman oh iya teman-teman jangan lupa ya di like subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketentangan video-video yang akan di share nanti ini gila sisi bawahnya sudah kuning kecoklatan boleh dibalik dan bila sudah seluruhnya kuning kecoklatan kita angkat dan tiriskan hasilnya jadi cemenilan yang gurih dan enak buat teman-teman boleh langsung dicoba nih gampang banget bahan-bahannya mudah dan gampang buatnya kita coba ini dulu nih jangan lupa teman-teman assalamualaikum sampai jumpa kembali teman-teman 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 teman-teman